Saya paparkan sebelumnya, di sini akan saya bagikan penelitian saya yang sudah dipublikasikan yang berbentuk artikel atau jurnal yang berkaitan dengan komputer vision dan juga machine learning, Bapak-Ibu. Jadi untuk penelitian saya, yang pertama di sini berjudul 3D Object Detection based on point cloud data. Mungkin bisa saya langsung buka saja artikelnya. Jadi penelitian saya, waktu kemarin saya menjalani studi S2 di PENS itu saya meneliti mengenai bagaimana objek itu dapat dideteksi, bagaimana objek itu dapat direkognisi, Bapak-Ibu. Jadi yang pertama di sini saya mengusulkan untuk object detection-nya. Nah, kenapa di sini ada kata-kata 3 dimensi atau 3D, itu Bapak-Ibu ya. Sedangkan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah suatu gambar atau 2 dimensi. Jadi berangkat dari, sebentar saya lihatkan datanya dulu. Nah, berangkat dari mayor problem atau kekhawatiran terbesar dari penelitian dalam bidang komputer vision itu adalah pencahayaan Bapak-Ibu ya. Jadi pencahayaan itu benar-benar berpengaruh dalam suatu penelitian di komputer vision. Jadi ketika misalkan suatu gambar itu memiliki pencahayaan yang buruk, maka sistem juga akan kesulitan untuk mempelajari fitur-fitur yang nantinya diberikan kepada sistemnya. Jadi sistem akan sulit mengenali. Misalkan sekarang ini kamera saya, ini ada bantuan lightning dari lampu, misalkan seperti ini. Kalau untuk nantinya face detection atau face recognition, itu mungkin dari sistem masih dapat mengenali warna-warna dari fitur dari wajah saya. Misalkan ini lightningnya saya matikan, seperti ini, maka akan menjadi sulit Bapak-Ibu untuk algoritma atau sistem kita mengenali fitur yang diberikan. Misalkan seperti ini masih dapat terlihat ya, mungkin ada kondisi ekstrim yang dia benar-benar gelap ataupun dia benar-benar terang Bapak-Ibu. Jadi itu nanti akan dapat mempengaruhi sistem dari computer vision itu sendiri. Nah, yang saya propose di sini itu adalah saya menggunakan kamera laser atau kamera 3 dimensi yang dapat menghasilkan data 3D. Nah, data 3D itu adalah yang sebelumnya hanya ada 2 dimensi, yaitu X dan juga Y. Nah, di sini terdapat tambahan data berupa Z atau X, Y, Z yang banyak disebut dengan point cloud. Jadi point cloud ini itu dapat menghasilkan data, maaf, kamera laser ini dapat menghasilkan data point cloud yang sama sekali tidak terpengaruh dari pencahayaan. Karena dia memiliki pencahayaan tersendiri berupa laser. Nah, terbukti juga dari penelitian yang telah saya lakukan itu... Sebentar, kita ke bawah dulu. Nah, di sini kita misalkan lihat di tabel ke-6. Di sini saya melakukan beberapa pengujian, misalkan yang pertama itu adalah environment lightning atau pencahayaan dari lingkungan atau pencahayaan alami. Yang kedua itu terdapat pencahayaan dari 120 lumens dengan menggunakan bantuan lampu, 400 dan juga 800. Nah, mayoritas di sini dari beberapa kali pengujian, di sini ada 10 kali pengujian itu seluruhnya dapat terdeteksi 100% atau keseluruhannya dapat terdeteksi, Bapak-Ibu ya. Jadi, misalkan nanti dia diberikan pencahayaan yang berbeda pun, itu tidak mempengaruhi hasil dari sistem deteksi yang kita bangun. Karena apa? Karena data yang diberikan tadi seperti yang saya jelaskan, itu adalah sebuah data point cloud, Bapak-Ibu, bukan data dari seperti ini, bukan data yang berasal dari kamera dua dimensi atau berupa warna. Jadi, ini adalah berupa 3D shape, ada tambahan informasi dari depth-nya. Jadi, itu yang kemarin saya propose solusinya. Jadi, masalah terbesar yang sampai saat ini pun masih banyak diteliti oleh banyak peneliti di dalam maupun di luar negeri sana, yang mana ketika menggunakan kamera itu masalah utama adalah pencahayaan. Begitu, Bapak-Ibu. Oke, kita berlanjut ke artikel saya yang kedua. Nah, di sini saya melakukan improvement, Bapak-Ibu, yang mana sebelumnya hanya melakukan deteksi, yaitu dapat memberikan bounding box atau suatu kotak dalam objek yang ditarget. Nah, di sini dengan bantuan dari machine learning, yang mana di sini yang saya gunakan adalah deep learning CNN, itu dapat mengenali atau dapat membedakan dia adalah objek yang mana. Nah, begitu, Bapak-Ibu ya. Langsung kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasil, kita coba lihat sebentar dari arsitektur yang saya gunakan. Nah, ini Bapak-Ibu untuk arsitektur yang saya gunakan. Kebetulan di sini itu adalah namanya point net, di mana point net ini adalah suatu arsitektur yang pertama kali dapat melakukan handle data, data tiga dimensi secara langsung, Bapak-Ibu. Karena di dunia deep learning atau CNN Computer Vision khususnya itu mayoritas atau kebanyakan menggunakan data dua dimensi yang berupa gambar, Bapak-Ibu ya. Dan yang diproses itu adalah dari nilai RGB-nya. Nah, di point net ini itu dia dapat memproses secara langsung data X, Y, dan juga Z yang diberikan oleh kamera laser tanpa perlu mengubahnya ke dua dimensi. Misalkan diubah ke multi view atau nantinya diberikan beberapa angle yang dapat mewakili dari service atau permukaan objek tersebut, baru diberikan ke arsitekturnya atau sistem deep learningnya. Nah, di sini juga Bapak-Ibu, kita sebagai peneliti juga harus namanya concern di arsitektur yang kita gunakan, itu kira-kira dapat menghandle tugas kita dengan data yang kita miliki ataupun masih kurang cocok. Jadi, kita harus mencari arsitektur yang lain. Nah, ini untuk perbandingan datanya ya, Bapak-Ibu. Jadi, misalkan yang di atas ini adalah original image-nya atau data aslinya. Yang kira-kira ini data grayscale dan tidak saya proses juga. Yang saya proses adalah data point cloud yang sebelumnya telah saya jelaskan, yaitu berupa data tiga dimensi yang merepresentasikan dari scene yang didapatkan dari kamera laser sebelumnya. Dan di sini sudah terbukti dari penelitian saya sebelumnya atau publikasi sebelumnya, bahwa ketika menggunakan kamera 3D itu tidak terpengaruh oleh pencahayaan yang berubah-ubah. Oke, kita langsung lanjut saja ke hasilnya. Nah, oke. Di sini Bapak-Ibu untuk hasilnya, jadi dengan menggunakan bantuan dari deep learning, itu di sini saya sudah dapat mengetahui, misalkan di sini kasus saya adalah menggunakan pipa, jadi ini adalah pipa, misalkan ada pipa L, pipa lurus, atau pipa DRAT, atau pipa yang lain, sudah dapat diberikan informasinya secara otomatis oleh sistem deep learning yang saya buat. Sedangkan sebelumnya saya masih terbatas di object detection saja Bapak-Ibu, jadi hanya bisa mendeteksi apakah di object atau bukan, jadi masih belum bisa membedakan dengan bantuan dari deep learning, dengan menggunakan deep learning, itu saya sudah dapat membangun sistem yang bisa memberikan prediksi apakah objek ini termasuk, misalkan di sini Bapak-Ibu L, ataupun objek-objek yang lain begitu Bapak-Ibu ya. Nah, begitu. Untuk chance dari riset di 3D ini terutama Bapak-Ibu ya, setelah saya meneliti sekitar 3 tahun untuk berkecimpung di dunia 3D seperti ini, itu memang masih belum banyak yang saya ketahui sejauh ini, yang mereset dengan menggunakan kamera 3D begitu Bapak-Ibu ya. Jadi, computer vision dengan data 3 dimensi ini, atau 3D computer vision masih menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini, apalagi dapat dikabungkan dengan deep learning yang memang sudah trend lebih dulu di dunia computer vision 2 dimensi begitu. Mungkin itu yang dapat saya baparkan Bapak-Ibu, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi, agar mungkin kita bisa berdialog apakah nantinya Bapak-Ibu tertarik untuk riset di dunia computer vision atau memiliki beberapa pertanyaan ataupun yang lain dipersilakan. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Riptang. Sampai saya menunggu, mungkin ada pertanyaan dari peserta. Saya persilakan jika ada yang ditanyakan. Mas Riptang, monitor ya. Atau Bapak-Ibu mungkin yang ditanyakan silakan, langsung bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan juga open mic. Silakan Bapak-Ibu. Terima kasih, silakan Bapak-Ibu. Barangkali ada pertanyaan, kalian bersilakan. Boleh melalui kolom chat ataupun juga boleh raise hand ya, Bapak-Ibu. Boleh ya, tanya macam-macam ya dari pengenalan. Boleh tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvan terkait dari pengenalan atau dasar-dasar dari computer vision dan juga machine learning. Sebenarnya banyak sekali ya dari computer vision machine learning. Tadi juga ada video yang nanti bisa kami share juga. Ada penelitian riset tentang video machine learning yang tadi sempat kita tayangkan. Itu nanti Bapak-Ibu juga bisa lihat di YouTube kami. Kemudian kalau ingin bertanya kami persilahkan ya, Bapak-Ibu. Sembari menunggu bertanya, kita tanya dulu ya Mas Alvan. Siap. Kalau mau metode, oh ini ada yang langsung bertanya nih. Dari Ibu Lestari Yusuf, izin saya akan bacakan. Jadi tadi ada 700 data training, itu dari satu foto pipa saja, bentuknya berbeda-beda atau bagaimana Mas? Oke, terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaan. Mungkin dapat langsung saya jawab ya Mas Riptok? Ya, silahkan. Oke. Saya kembali dulu ke... Jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari, untuk 700 data yang saya gunakan sebagai... Mungkin saya bawa lagi ya. Nah, di sini ada sekitar 700 data lebih ya, yang saya gunakan sebagai data latih dan juga data pengujian dari model deep learning saya, itu untuk foto pipanya atau data pipanya itu memiliki data yang berbeda-beda ya Ibu. Jadi di sini prosesnya dari awal itu saya lakukan pengcapturan data seperti ini, point cloud. Ada tiga sim, di sini saya bedakan seperti widespread, well built, dan juga directory. Nah, masing-masing dari scene ini, dari well spread sampai arbitrary build itu masing-masing memiliki 50 scene atau 50 data yang di dalamnya terdapat banyak objek begitu. Jadi sebelum dapat menjadi dataset, karena ini dataset-nya adalah dataset primer atau saya ambil secara pribadi, saya ambil sendiri begitu. Nah, prosesnya sebelum data yang saya capture ini dapat menjadi data trading, itu harus saya pisahkan dulu. Itu Ibu Lestari ya. Jadi setelah, nah di sini setelah data-data tadi, itu misalkan ada pipa L di sini, ada satu, ada dua. Nah ini misalkan di pipa L itu saya memiliki sekitar mungkin 700, 200 ya untuk pipa L. Nah itu dari 200 gambar yang berbeda ya Ibu. Jadi tidak satu gambar atau tidak satu model pipa lalu digandakan begitu ya, menjadi sekitar 200 atau apa, ataupun berapa datanya itu tidak begitu. Jadi karena dari deep learning itu memerlukan pengenalan yang, misalkan di objek yang sama atau di pipa L dalam ini saya berikan contoh, itu harus, bukan harus ya, itu sebaiknya dia memiliki pose atau variasi objek yang berbeda-beda begitu. Sama seperti misalkan di, misalkan di sini untuk melakukan pengenalan dengan objek misalkan mobil, sepeda, ataupun anjing, ataupun yang lain, nah itu harus memiliki banyak data, itu pun yang saya lakukan juga di penelitian saya. Jadi misalkan di 700 data itu memang 700 keseluruhannya beda-beda ya Ibu. Jadi bisa dikatakan data yang saya berikan ke deep learning atau di CNN saya ini memiliki fitur yang berbeda-beda tentunya dari setiap datanya begitu. Ibu Lestari. Bapak sudah menjawab? Ibu Lestari. Halo? Ijin melanjutkan pertanyaannya ya Bapak. Boleh, silakan. Ya, silakan Ibu. Itu untuk posisinya saja yang dirubah atau gimana tuh Pak Alvan? Karena kan kalau yang kita tahu, kalau pipa L ya bentuknya pasti akan seperti itu gitu kan? Atau mereknya yang berbeda? Atau cuma posisi saja yang diganti-ganti? Ya. Kalau untuk itu posisinya Ibu. Jadi posisinya misalkan di sini dia ada pipa L yang menghadap di koordinat satu, misalkan di sebelah kiri, ada yang di dua, ada yang di sini dia posisinya di atas, ada yang posisinya di bawah, biru seperti ini. Jadi, dengan melakukan seperti ini, harapannya nanti algoritma yang saya bangun pada saat itu, itu dapat mengenali objek, misalkan pipa L, itu dia yang terlihat sempurna seperti ini, ataupun yang tertindih di bawah seperti ini. Jadi posisinya yang dirubah-ubah begitu. Berarti pengambilan fotonya juga pengaruh ya Pak ya? Maksudnya itu membuat perbedaan data gitu ya? Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaannya. Baik. Untuk selanjutnya ada dari yang resen ya, kami persilahkan Ibu Laili Wahyu. Baik, terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk semua. Perkenalkan saya Laili Wahyu Nita dari Palangkaraya, Pak. Menarik sekali ya yang disampaikan Pak Alvan tadi. Saya ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Yang pertama terkait penggunaan data ya. Kan datanya banyak, Pak. Nah, apakah ada dataset yang bisa kita gunakan, yang sudah tersedia gitu, Pak? Misalkan ada di internet atau apa gitu. Apakah ada dataset yang bisa kita gunakan sebagai sampling gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait proses pemrogramannya. Coding yang biasa digunakan untuk deep learning ataupun untuk computer vision itu biasanya yang banyak library atau yang mudah digunakan itu biasanya menggunakan coding dengan bahasa pemrograman. Apa ya, Pak? Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan spesifikasi hardware yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Alvan perlu apa yang kapasitas yang tinggi, Pak ya. Nah, spesifikasi yang minimal itu seperti apa hardware-nya agar bisa support, kita bisa mengkoding ataupun memproses training data ataupun menggunakan deep learning ini. dan yang terakhir, kira-kira yang saat ini trend di dalam research deep learning itu yang seperti apa, Pak? Mungkin itu empat pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Laini Wahyu, mungkin saya jawab satu persatu ya. Untuk yang pertama, kesedihan dataset. Nah, untuk dataset ini sebenarnya banyak ya, Ibu. misalkan kita ingin membangun model untuk model NET40. Nah, di internet sebenarnya juga banyak, khususnya yang saya sekarang ya, atau data 3D atau data point cloud itu ada yang namanya model NET40 atau dataset yang disediakan disini oleh Princeton University, kalau saya enggak salah. Jadi, disini dia memiliki sebuah dataset yang terdapat 40 kelas. 40 ini adalah melambangkan 40 kelasnya. Nah, itu dapat nanti dipelajari, Ibu. Atau dapat digunakan misalkan nanti untuk menguji dari model yang kita berikan. Nah, disini Mas ada banyak sekali, seperti untuk fas bunga, piano, ataupun kursi seperti ini. Nah, untuk yang data yang saya gunakan, pipa, para kursinya pipa ini ya, Ibu. Jadi, untuk disini saya kenapa tidak menggunakan dataset yang disediakan di internet atau apa, itu karena memang masih belum ada sampai saat ini yang dataset yang case-nya sama seperti saya, maka dari itu saya membuat dataset sendiri. Oke, mungkin untuk yang pertanyaan pertama seperti itu. untuk yang pertanyaan kedua dari tadi hardware yang digunakan, atau mungkin saya salah, mungkin nanti bisa diinterupsi. Untuk yang pertama, dari hardware-nya itu sendiri, kebanyakan dari peneliti di dunia deep learning atau machine learning khususnya di computer vision, dan itu menggunakan bantuan dari graphic card atau GPU dari NVIDIA, ya Ibu Laili. Di sini saya menggunakan NVIDIA GTX 1660 untuk membantu proses training. Dari keseluruhan data saya, 689 untuk training itu dengan 2000 epoch atau 2000 kali perulangan, itu membutuhkan 1 hari dan 9 jam, Ibu. Nah, untuk misalkan memiliki hardware yang lebih tinggi lagi, pastinya nanti akan memberikan performa yang lebih cepat untuk training-nya, untuk pembelajarannya bisa jadi hanya 1 hari, atau bahkan setengah hari. Jadi untuk hardware yang direkomendasikan dan juga minimal yang digunakan itu biasanya NVIDIA GTX, kalau Ibu Laili. Jadi dengan bantuan GPU ini nantinya berkesinambungan juga dengan pertanyaan selanjutnya di bahasa pemrogramannya, ya Ibu. Nah, untuk bahasa pemrogramannya di sini itu saya menggunakan bahasa Python untuk melakukan training-nya. Nah, jadi dengan menggunakan bantuan dari GPU ini tadi, maka dapat dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk komputasi dari training itu agar memberikan performa yang lebih tinggi dan juga sudah disediakan library-nya melalui TensorFlow yang banyak digunakan juga. Salah satunya itu TensorFlow, seperti yang saya pakai kemarin. Mungkin nanti jika tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisa membaca lebih lanjut di websitenya, di tensorflow.org. Jadi begitu ya Ibu, untuk software yang digunakan. Tapi sebenarnya tidak terbatas apa namanya, tidak terbatas dari bahasa Python dan juga TensorFlow juga, karena pada kenyataannya di sini dalam implementasi saya dapat melakukan online recognition atau rekognisi secara langsung yang datanya didapatkan dari kamera, itu saya menggunakan bahasa pemrograman C++ Ibu. Nah, kenapa saya menggunakan C++ ini? Karena yang pertama, ketika hardware yang diimplementasikan untuk testing, di sini saya kesnya di industri, begitu, jadi dalam kasus saya kemarin tidak memungkinkan misalkan membawa hardware yang besar-besar, begitu, jadi bagaimana apa namanya, hasil model trainingnya yang dilakukan di Python tadi, yang dengan bantuan tensorflow itu dapat dijalankan secara ringan, karena sebelumnya saya juga pernah melakukan pengujian di Python itu dalam mengenali satu objek, misalkan di sini dapat memberikan hasil pipa L, itu memerlukan waktu komputasi sekitar 1 menit ketika menggunakan Python saya pada waktu itu. Nah, ketika menggunakan C++, saya bisa menekan waktu prediksinya, itu hingga sampai sekitar 1-2 detik saja. Nah, di tensorflow pun juga begitu, jadi tidak hanya menggunakan Python saja, di sini dapat diimplementasikan di berbagai banyak bahasa, seperti yang ini, salah satunya ada JavaScript, ada yang C++ yang seperti saya pakai kemarin, atau di Java, atau mungkin banyak bahasa-bahasa pemorgama yang lain yang dapat di-explore nantinya. Lalu untuk yang percayaan terakhir, yang mana itu untuk trendnya, apa namanya, untuk trend dari deep learning saat ini, nah untuk trend sendiri ketika di data 3 dimensi, dalam kasus penelitian saya itu sampai saat ini masih dikembangkan arsitektur-arsitektur yang dapat memberikan performa yang misalkan jauh lebih baik atau jauh lebih cepat, begitu ibu ya, karena dari poinat ini sendiri, itu diperkenalkan sekitar tahun 2017, sudah 5 tahun yang lalu, kalau di luar itu sudah cukup lama ya, kalau di Indonesia sendiri, saya rasa sampai saat ini masih belum banyak yang meneliti mengenai data 3D ini, karena memang yang pertama itu dari device-nya sendiri, lumayan cukup mahal untuk kamera 3D-nya, untuk yang saya pakai kemarin ya, sekitar 7-8 juta begitu untuk kameranya, ketika menggunakan webcam saja seperti ini, mungkin bisa lebih terjangkau begitu ya. Jadi kalau untuk sekarang, perkembangannya mungkin lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti itu dapat memberikan performa yang tinggi dengan komputasi yang efisien, dengan memberikan hasil yang terbaik. Ibu Laili, mungkin ada yang ditanyakan kembali, atau sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup Pak Alvan, terima kasih atas penjalanannya. Baik, terima kasih Ibu Laili atas pertanyaannya. Barangkali dari Bapak-Ibu, ada pertanyaan lagi, dari Pak Haryanto ya, ini dari Pak Haryanto, terkait training yang dilakukan 2 jam tadi, apakah dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil atau sampai beberapa kali percobaan Pak Alvan, kalau beberapa kali sampai beberapa kali melakukan trial sampai ketemu hasil akurasi yang bagus seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rikto. Mungkin saya langsung menjawab Pak Haryanto. Silahkan Mas. Jadi untuk, saya kembali ke Bapak dulu. Nah ini, untuk trainingnya di sini, ketika saya menemukan hasil yang terbaik dari data yang saya miliki, itu saya mencoba mungkin sekitar 2-3 kali Pak Haryanto ya. Jadi sebelum saya memutuskan menggunakan arsitektur ini, sebelumnya saya juga studi literatur dulu, jadi untuk memangkas waktu, misalkan kita trial and error gitu, jadi saya pada waktu itu harus, apa namanya, mengkomparasikan atau membalingkan beberapa, tadi beberapa arsitektur yang kemungkinan dapat digunakan itu yang mana dan memberikan hasil yang cukup baik itu arsitektur yang mana juga. Jadi untuk di trial errornya, mungkin saya bisa meminimalisir, tidak terlalu banyak mencoba dan tidak terlalu banyak, apa namanya, berkutat di pembuatan, apa namanya, pembuatan arsitekturnya, karena dari referensi yang saya baca, khususnya di sini, di point net, yaitu sudah memberikan hasil yang cukup baik begitu Pak Haryanto. Jadi mungkin untuk trial errornya, mungkin sekitar 2-3 kali untuk proses trainingnya, namun sebelum itu saya juga harus mempertimbangkan dulu arsitektur yang mana yang kira-kira saya gunakan. Jadi agar tidak termakan di trial and error yang cukup lama. Karena untuk mengetahui 1 kali hasil training itu sudah membutuhkan 1 hari lebih, 1 hari dan 9 jam. Dan itu, apa namanya, kita harus, setelahnya menunggu, dan masih belum bisa memastikan, misalkan di tengah jalur seperti ini, misalkan di seribu epoch, apakah dia turun lagi atau naik lagi, kita harus menunggu sampai dia benar-benar steady atau stabil untuk dari grafik akurasi dan juga loss-nya. Begitu Pak Haryanto. Mungkin ada feedback dari Pak Haryanto, atau Pak Sudu sudah menjawab. Sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak Haryanto. Silahkan Mbak Ibu. Barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Ini ada pertanyaan lagi. Mas Ripton, saya bacakan saja. Silahkan Mas, terkait dari Pak Taufik ya. Iya. Terima kasih. Mas Taufik atas pertanyaannya. Jadi kenapa di penelitian Mas Alvan menggunakan pipa, apakah ada tujuan khusus untuk hal tersebut diimplementasikan, kenapa tidak membuat keopsi lain? Oke, baik. Saya jawab Mas Taufik. Kebetulan Mas Taufik ini kemarin juga ikut workshop yang kita adakan selama dua hari. Jadi, kenapa saya menggunakan objek pipa di sini? Jadi, yang pertama penelitian saya, dua penelitian saya ini adalah penelitian dari skripsi dan juga tesis saya. Jadi, waktu D4 dulu dan juga waktu D4 S2, itu saya diberikan penelitian yang dapat mengenali atau dapat memisahkan objek-objek industrial. Nah, kenapa yang dipakai adalah pipa? Karena kasus yang akan diangkat di sini adalah bin picking. Jadi, bin picking itu di dalam dunia industri, apa namanya, digunakan untuk memindahkan suatu barang atau suatu alat-alat begitu. Jadi, dengan menimbang dari kamera yang saya gunakan, pertama, lalu objek yang mungkin umum digunakan juga di industri dan juga dari bentuk pipa itu sendiri, dia memiliki masing-masing pipa ya, di pipa T, pipa L, pipa lurus, itu memiliki fitur yang berbeda. Yang cukup mencolok juga, misalkan di pipa dia berbentuk seperti T, misalkan L itu dia berbentuk seperti L, yang lurus itu hanya lurus saja. Nah, nanti harapannya dengan berawal dari objek pipa ini, itu dapat dikembangkan lagi, misalkan nanti diganti ke objek lain, karena di objek pipa ini sudah dapat mewakili bentuk-bentuk ataupun keunikan-keunikan dari suatu objek begitu. Jadi misalkan nanti menggunakan objek buku atau objek apa, objek apa itu sudah dapat terwakilkan keunikan shape atau keunikan dari fitur yang diberikan oleh, apa namanya, oleh si pipa ini. Nah, itu nantinya akan memberikan, harapannya memberikan, apa namanya, memberikan bantuan dan juga, apa namanya, bayangan kepada penelitian-penelitian selanjutnya, ketika menggunakan data, misalkan yang berupa kotak atau berupa bentuk-bentuk yang lain, itu sudah dapat terverified bahwa dengan menggunakan bentuk yang beragam seperti ini, sudah bisa diimplementasikan begitu. Jadi harapannya penelitian-penelitian selanjutnya sudah terbantu begitu, dengan tervalidasinya, dengan shape yang berbeda ini, itu sudah dapat diterapkan begitu, Mas Taufik. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Alvan, sebelum kita akhiri, dari pertanyaan akhir, ini Bapak-Ibu, terkait dengan perbedaan, terkait perbedaan dari metode yang sebelumnya digunakan dengan Euclidean Distance, keunggulannya dari metode yang Mas Alvan gunakan. Oke, mungkin pertanyaan dari Mbak Erita, ini Euclidean Distance. Oke, jadi untuk Euclidean Distance itu sendiri, mungkin Masnya di sini ya, Euclidean Clustering, Bapak-Ibu ya. Jadi sebelum kita mendapatkan data set begitu, sebelum kita mendapatkan 700 data yang sebelumnya kita bahas bersama, itu akan harus dipisahkan terlebih dahulu. Jadi harus dipisahkan terlebih dahulu, satu per satu objeknya agar dapat disimpan sebagai suatu data set. Nah, di sini mungkin Euclidean Clustering itu adalah suatu metode atau suatu cara untuk memisahkan objek ini berdasarkan jarak Bapak-Ibu ya. Karena Clustering itu adalah merupakan bagian dari machine learning juga, yang dimana ini adalah unsupervised atau tidak diberikan label. Jadi informasi yang diberikan hanya jarak. Nah, mungkin perbandingannya akan relevan ketika di sini saya bandingkan dengan di Biscan. Nah, di Biscan ini sebagai informasi saja juga bagian dari machine learning yang mana digunakan untuk memisahkan dari suatu objek yang dalam kasus saya ini adalah bertumpuk. Karena di dalam beam picking sendiri, itu kan objek tidak mungkin diletakkan di tata rapi. Begitu ya, pasti cuma ditaruh begitu saja dan ditumpuk beraca-aca. Nah, di sini kenapa saya menggunakan perbandingan Euclidean Clustering dan juga D-Biscan? Karena di D-Biscan itu dapat menghandle atau memproses dari kepadatan dari suatu populasi. Jadi ketika di sini dapat dilihat, ketika objek sudah ditumpuk, itu di dalam metode atau algoritma Euclidean Clustering, itu dia tidak bisa memisahkan. Sedangkan kita membutuhkan objek-objek ini agar terpisah dan dapat dikenali di tahap selanjutnya. Nah, ketika menggunakan D-Biscan, itu dia dapat menghandle atau mengatasi kekurangan dari Euclidean Clustering yang tidak dapat menangani data-data yang di sini ditumpuk. Jadi dengan menggunakan algoritma dari D-Biscan ini, harapannya dapat memberikan hasil clustering atau hasil pemisahan yang baik sebelum diberikan kepada machine learning-nya. Karena hasil di machine learning ini, hasil di deep learning, itu sangat bergantung pada bagaimana kita dapat memisahkan objeknya. Nah, misalkan di sini di gambar yang A, itu dapat terekognisi secara sempurna. Di gambar B, sudah mulai ada yang tidak terekognisi karena mungkin poinnya kurang ataupun dia tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai objek. Nah, ketika tumpunya acak, itu pun masih ada objek yang tidak dapat terpisah. Jadi mungkin seperti itu, Mbak Erita, untuk jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab atau ada feedback? Demikian ya, Bapak Ibu. Ini satu pertanyaan dari saya, Mas. Kira-kira untuk sebelum melakukan semua hal, kan kita perlu preprocessing atau cleaning. Kira-kira Mas, ya perlu waktu berapa lama? Karena kan tadi ada metode beberapa ragam ya. Untuk tahapnya sendiri, jadi mungkin kembali ke pipeline systemnya ya. Jadi ketika data ditangkap, jadi harus melewati beberapa tahap, jadi setelah didapatkan datanya, yang selanjutnya ini adalah preprocessing, itu digunakan yang pertama untuk mengeliminasi data atau not a number, yang mana data ini tidak dapat diproses dan mungkin mengganggu proses selanjutnya dan juga menambahkan komputasi karena harus dicek meskipun dia tidak ada datanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di preprocessingnya itu saya lakukan cropping. Jadi di dalam tahap cropping ini, saya fokuskan data yang diproses itu adalah data yang terdapat di dalam box atau di dalam suatu keranjang atau suatu tempat begitu ya. Jadi dapat saya fokuskan dan lagi-lagi kita atau saya pada waktu itu itu fokuskan ke pengurangan jumlah data yang akan diproses di setiap tahapnya karena agar mengurangi komputasi. Nah setelah dilakukan preprocessing seperti ini, itu yang selanjutnya yaitu dilakukan segmentasi atau pemisahan objek terhadap planarnya ataupun pemisahan antar objek. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya plan segmentation atau pemisahan objek dari planarnya karena memang untuk planarnya tidak kita proses dan hanya kita butuhkan objeknya saja. Nah setelah didapatkan seperti ini, itu masih harus dipisahkan lagi di setiap objeknya ya di sini yang sebelumnya Mbak Eri tak tanyakan jadi ketika menggunakan algoritma yang umum atau di sini Euclidean clustering itu tidak dapat menghandle data yang bertumpuk. Saya uji dengan algoritma yang lain yaitu DB scan itu dapat menghandle objek yang bertumpuk. Nah setelah sudah dapat terpisah seperti ini, itu nantinya akan disimpan di setiap objeknya dan akan dilakukan pemrosesan lagi yaitu preprocessing untuk training. Nah seperti yang diketahui untuk di CNN sendiri, itu data tidak bisa diberikan secara mentah atau secara langsung. Jadi harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Seperti yang pertama ini, saya melakukan downsampling yang bertujuan untuk menyamakan dari panjang datanya. Jadi misalkan di objek ketiga atau pipa lurus, lalu pipa L dan pipa T itu memiliki panjang data yang berbeda. Karena dari bentuk objeknya pun sudah berbeda. Di pipa T memang lebih banyak karena di objeknya lebih besar. Jadi di sini harus saya samakan dulu. Saya downsampling, saya kurangi poinnya berdasarkan dari centroid atau titik tengah dari suatu region. Lalu dilakukan zero-min filtering. Zero-min filtering di sini bertujuan untuk memberikan distribusi data yang sama. Kenapa ini saya lakukan? Karena dari objek-objek ini itu memiliki posisi yang berbeda-beda seperti pertanyaan sebelumnya. Untuk proses mendapatkan data, itu kan misalkan pipa L yang berwarna biru dan pipa L berwarna kuning, sejatinya adalah pipa L yang sama. Tapi ketika ini dipelajari oleh sistem, maka ketika tidak disamakan persepsinya bahwa ini adalah objek yang sama, meskipun posisinya berbeda, itu nanti akan menyebabkan menyebabkan suatu sistem atau algoritma yang kita bangun bisa jadi tidak bisa mengklasifikasikan itu dengan baik atau memprediksi dengan baik. Dari itu di sini harus disamakan dengan menggunakan zero-min filtering. Jadi di zero-min filtering ini, di setiap objeknya akan dipindahkan ke titik tengah atau 0,0 yang nantinya akan memberikan persepsi yang sama dari keseluruhan objek. Lalu dilanjutkan dengan resizing. Resizing di sini bertujuan untuk memberikan penskalaan yang sama dari ketiga data, yaitu X, Y, dan juga Z. Karena di X, Y, Z itu memiliki rentang yang berbeda, misalkan di data X, di sumbu X ini misalkan tidak sama seperti di sumbu Z-nya. Misalkan sumbu Z-nya saya batasi waktu itu di... 45 cm, jadi 0 sampai 0,45. Nah, untuk X-nya itu kan beragam dan bervariasi juga. Jadi saya harus disamakan dari ketiga eksis itu, X, Y, dan juga Z, dengan cara saya bagi dari nilai terbesar dari masing-masing sumbu-nya. Jadi misalkan X, Y, dan juga Z-nya yang terbesar dinilai X, maka seluruh nilai akan saya bagi dengan X begitu. Lalu yang terakhir ini ada tahap terakhir yang bernama jittering, yaitu digunakan untuk menambahkan titik random atau titik acak di dalam satu objek yang akan nantinya digunakan sebagai data set. Nah, kenapa ini saya tambahkan? Karena di dalam proses downsampling, itu tidak bisa, misalkan di sini saya ingin datanya itu sepanjang 400 data, yang 400X, 400Y, dan juga 400Z. Nah, ketika downsampling itu tidak bisa langsung pas 400. Misalkan ada 395, 396, atau 390, maka di sini saya tambahkan titik random di dalam region. Tentunya masih di dalam region objek tersebut, agar tidak terlalu jauh begitu ya titiknya. Nah, 5 tadi dihasilkan dari nilai random masing-masing X, Y, dan juga Z. Nah, setelah data ini selesai dilakukan preprocessing, nantinya akan di-store atau disimpan di dalam HDF5 filenya. Karena ini merupakan data 3D, jadi perlakuannya mungkin sedikit berbeda, seperti image-image atau gambar yang umum digunakan di gambar 2 dimensi. Jadi ketika ada gambar data 2 dimensi, itu bisa dapat langsung dimasukkan ke sistem CNN dengan berformat jpg ataupun format image yang lain itu bisa dapat diberikan. Kalau di data 3D atau di sini dalam kasusnya adalah point cloud, itu tidak bisa, karena dia merupakan suatu faktor atau kumpulan array dari titik-titik, dari representasi shape, begitu X, Y, dan juga Z. maka harus saya simpan dulu ke file HDF5. Nah, setelah di HDF5, nanti baru dimasukkan ke dalam sistem CNN yang saya bangun ini, begitu mahasisripto. Dan nantinya bisa dianalisis dari confusion matrixnya, dapat dilihat dari akurasi, recall, presisi, lalu juga dapat dilakukan untuk prediksi secara langsung atau secara online implementasinya. Menarik sekali ya Bapak-Ibu, tadi prosesnya itu cukup banyak ya, untuk dari preprocessing sampai ke proses pengolahan, sampai tadinya nanti untuk evaluasi juga. Ini tadi ada evaluasinya juga ya Mas, ada menggunakan teknik evaluasi confusion matrix juga ini, gimana ini dipakai untuk memang machine learning ya, teknik confusion matrix ini. selain menggunakan teknik akurasi tadi ya. Jadi, selain itu mungkin confusion matrix. Jadi, hari ini kita sudah belajar atau mendapatkan banyak insert baru terkait ML dan juga CV ya Bapak-Ibu, computer vision dan juga machine learning. Mau nanya? Oke, satu kali lagi ya sebelum kita akhiri. Silahkan Pak. Untuk bedanya, tadi kan zero main filter ya. Kalau dengan, kadang ada yang proses itu, dia pakai Wilmer filter yang sebelum segmen passion. Ini bisa dijelaskan. Ini dengan Bapak siapa dulu? Pak Farudin. Oh, Pak Farudin, ya. Ya, Pak Farudin. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk filtering yang saya gunakan di sini memang bertujuan untuk menyamakan persepsi atau menyamakan posisi dari suatu objek. Kalau mungkin untuk yang Bapak berikan tadi, filteringnya, dari saya sendiri masih belum pernah mencoba apakah dapat diimplementasikan ke data tiga dimensi atau belum begitu, Pak. Jadi, di dalam menghandle data 3D sendiri itu memang ada sebagian algoritma yang tidak dapat diimplementasikan di data 3D. Misalkan, untuk dalam resegmentasi itu ada yang namanya misalkan watershed segmentation ataupun mungkin filter-filter yang lain. seperti high-pass filter, low-pass filter untuk melakukan blurring dan lain sebagainya, itu tidak dapat diimplementasikan di data tiga dimensi, karena di data tiga dimensi itu sendiri itu bukan merupakan image, Pak. Jadi, datanya itu berupa poin, X, Y, dan juga Z, B, bisa saya tampilkan di sini datanya. Nah, jadi dia tidak kesel kumpulan pixel X, Y, dengan nilai RGB di dalamnya. Nah, ini adalah kumpulan nilai posisi, X, Y, Z. Jadi, untuk penghandlean datanya mungkin sedikit berbeda dari dua dimensi yang sebelumnya telah saya sampaikan di slide begitu ya, karena di dalam gambar itu adalah warna yang diproses. Ketika di data tiga dimensi, itu untuk algoritma-algoritma yang mungkin dapat diimplementasikan di gambar, belum pasti bisa diimplementasikan di data tiga dimensi mungkin, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Begitu, Pak, untuk jawaban dari saya. Mungkin ada feedback atau sudah cukup menjawab? Ya, Pak, berarti tergantung dari datanya tadi ya, karena tidak dalam bentuk RGB tadi ya, Pak. Oke, betul. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu bagi yang sudah bertanya, bagi yang belum jangan khawatir, karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya nantinya, di mana dengan materi yang lebih beragam lagi. Dan hari ini sudah tepat waktunya kurang lebih satu jam lebih ya, Bapak Ibu, sudah bergabung melalui ajarah kami, yakni webinar dan juga bedah paper, computer vision dan juga machine learning. Dan sebelum kita akhiri, kita foto sebentar ya, Bapak Ibu. Saya stopster dulu, Mas. Boleh silahkan, Mas. Oke, kita foto dulu. Boleh Bapak Ibu dibuka ininya ya, kamera depannya. Satu, saya hitung, hitungan dari tiga, dua, satu ya. Tiga, dua, sebentar, dua. Boleh senyum ya, Bapak Ibu, walaupun topiknya menarik dan juga challenging, tapi jangan meluluh itu, apa namanya, membuat kita tidak bisa tersenyum ya. Terima kasih dan satu, terima kasih Bapak Ibu dan kami mohon undur diri. Sekaligus kami ingin berterima kasih pertama kepada Mas Alvan, sudah berkenan untuk sharing, topik riset juga terkait computer vision dan juga machine learning. Dan kami ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga Bapak Ibu menerima banyak sekali manfaat ya, termasuk insight baru terkait materi topik hari ini. Dan sehat selalu untuk Bapak Ibu, kami mohon undur diri. Jika ada salah kata, kami ingin mohon maaf sekali lagi. Dan sampai berjumpa di episode atau pertemuan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.